Selamat pagi guys, sekarang Bro Chan berada di daerah Trento Tepat di belakang Bro Chan Bisa kalian lihat, itu ada kastil ya Kita coba masuk ke kastil, di dalamnya seperti apa Let's go bro Oke guys, sambil kita jalan ya Wow Jadi perjalanan menuju ke sini lumayan Agak jauh dari tempat kita Sew apartemen Sebenarnya bukan nyewa sih, sponsor Jadi terima kasih buat kalian semua Yang udah subscribe ke channel kita Dengan dukungan kalian Kita lebih bisa Lebih kreatif untuk menjelajahi Tempat-tempat Baru di Italia ya, dan salah satunya Kita di pegunungan Alpen Di daerah Trento Ini kita naik guys Kita mau mengunjungi kastil Kastil Davio namanya ya Oke guys, lihat di belakang Tuh Tuh, Tegla di depan Tegla Tegla Jadi ini kita mau beli Kita mau beli kastil Kita mau beli kastil Kita masuk Kita mau beli kastil Tapi jangan khawatir Tapi jangan khawatir, kita boleh beli kastil Jadi Kita akan menjelajah kemudian Kita akan menjelajah kemudian Kita akan menjelajah kemudian Bye bye Let's go kita discover of kastil Oke guys Sekarang Rucan mau naik Perlahan demi perlahan Oke Look Wow Sampai menjelajah kemudian Seperti ini nih guys Modelnya Jadi Ruangan ini seperti ini ya So great guys You have to visit this place Unbelievable Rucan sudah berada di Ruangan Sebelah tadi kita masuk Yang ada temboknya Di Tapan catul ya Nah disini juga termasuk Itu salah satu ruang para penjaga Ya Nah bisa dilihat Dari lukisan-lukisan yang berada di tembok Ya Tuh Oh iya Kastil ini Didirikan dari tahun 1315 Sampai 1360an Di rumah yang Wow ya Jadi abad keberapa Abad ke 12 ya Abad ke 12 Bisa lihat teman-teman Ini Ini lukisannya Benar-benar masih asli ya Bisa kalian lihat Panoramanya Ya Jadi ciri khas Kastil zaman dulu Memang berada di Daerah tinggi ya Pagulungan Look So special guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke guys, sekarang Brochen sudah berada di step lebih atas lagi Tentang di tingkat berapa ini Lihat guys, mantap ya kemudiannya Sudah sedikit agak di atas Dan 30 meter lagi di atas Kita masuk ya Oke guys, kita langsung naik lagi Tangganya masih kayu nih guys, asli guys Oke Jadi setiap level di tower ini Memang dulunya menjadi tempat tinggal Mungkin ada yang tinggal satu keluarga Level lain digunakan mungkin buat tempat masak dan sebagainya gitu ya Kita lanjut ke atas Karena di level paling atas Di sana nanti ada tempat yang bagus sekali Ada lukisan di tembok afreski namanya ya Salah satu warisan yang paling terpenting dari kastil abibini Di sana juga dinamakan Lestansar di Lamore Jadi mungkin Emang di khususkan Dedikasikan buat orang yang disayangi dari kastil abibini Lanjut kita ke atas guys Guys sudah lihat ya Sudah beda lagi nih levelnya We are at the fourth floor of the Bastion del Castello Which is the last room Which is called Stanza dell'Amore And this is dedicated to the Dames Okay 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 guys Jadi begitu ya Agak sedikit penjelasannya Karena kurang di dalamnya juga Jadi kurang ada penjelasan yang begitu detail Dari pihak kastilnya sini Mungkin karena mereka tidak menemukan Apa namanya ya Penjelasan juga yang lengkap Dari lukisan yang ada di sini Jadi mau no ask sekali lagi Jadi hanya itu yang bisa kami menjelaskan di ruangan sini Jadi jangan lupa kalau kalian ke Trento So don't forget to visit this castle We say thanks also with Fai Fondo Ambiente Ambiente Italiano Sampai akhirnya bisa merenovasi Penggunaan bersejarah ini Worthy sekali terima kasih lagi Fai Good job Tampak 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 selamat menik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati